Tentang akhir seluruh kekuasaan yang bertumpu pada kezaliman, penindasan, dan keselenang-menangan. Itu, rezim seperti itu, pasti berakhir tragis. Nah, bila para penguasa yang semestinya menegakkan kebenaran dan keadilan berubah menjadi penegak kejahatan dan penghalang kebaikan, yang seharusnya menegakkan keadilan malahan menjadi sponsor penegak kezaliman, tapi juga kezaliman sosial, kezaliman politik, kezaliman ekonomi, serta kezaliman menindas hak-hak asas manusia, maka tunggulah kehancuran yang pasti datang kepada mereka. InsyaAllah. Sampai jumpa di video selanjutnya.